Terima kasih. 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 Aku akan memaksamu Jakarta Ruh Ayo lawan aku Ayo lawan aku Kalau tidak Gadis cantik ini akan jadi santapanku Ayo Ayo lawan aku Baiklah Aku akan melayanimu Ayo Terima kasih. 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 Aku tidak bermaksud mengganggu. Kakang Jeketarup? Siapa dia? Kau jangan panik. Dia adalah temanku. Ada apa Kakang Jeketarup? Dinda sedang ada tamu. Kakang minta tolong sama kamu. Ada dua gadis remaja. Jangan marah begitu. Jangan marah begitu. Cinta Kakang buat kamu. Kakang bawa dua gadis remaja. Kakang bawa dua gadis remaja untuk dijadikan pelacur. Mereka ada di luar. Mereka ada di luar. Mereka ada di luar, menunggu di warung pojok sana. Kalau begitu. Kalau begitu Kakang pamit dulu. Siapa lagi kalau bukan tamu desa ini yang bernama Jakar Taruk. Jakar Taruk memang datang ke sini. Tapi hanya datang mengantarkan jenazah Kencanawati untuk dikuburkan. Tapi kemudian dia meninggalkan desa kami tanpa mengatakan akan pergi kemana. Bohong! Rupanya kau juga ingin memberontak. Ayo keluar. Jangan jauhkan teman-teman. Jangan jauhkan teman-teman. Jangan luahan. Ayah. Ibu. Dan semua orang yang sepangkur. Dengarlah sumpahku. Aku Pramudia takkan berhenti membalas dendam kalian sebelum aku membunuh demang Balaga. Siapa kau? Sepertinya aku belum pernah kenal. Aku Jakar Taruk. Rupanya aku terlambat datang. Rupanya kau yang bernama Jakar Taruk. Pengacau berengsek itu. Apa maksudmu? Jangan termakan emosi dulu. Aku tahu sekarang kenapa penduduk desa pangkur terpedaya. Dan menerima kedatanganmu di sini. Wajahmu yang tampan hanyalah kedok kepalsuan belaka. Kau datang ke desa pangkur. Hanya menimbulkan huru arah. Dan memamerkan kesaktianmu. Untuk menolong para wanita. Dan sekarang lihatlah yang terjadi. Semua ini gara-gara kau. Jangan mengambil kesimpulan sembrono. Buka matamu. Lihat. Ayah dan ibuku mati gara-gara kamu. Dan sekarang berani-beraninya kamu datang ke sini. Cari mati kamu. Tahan dulu. Kau tahu. Aku sangat berduka atas peristiwa ini. Sadarlah. Musuh kita adalah demang balaka. Tidak! Tidak! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Utari, dua gadis remaja itu membutuhkan tempat yang aman, karena hendak dibunuh oleh ayahnya. Sudahlah Kakang, lupakan mereka. Malam ini, dinda hanya untuk Kakang seorang. Jangan sembarangan buka kamar wanita. Maaf, maaf. Kalau dia itu telanjang, bagaimana? Lebih mending kamu lihat aku. Tari, sepertinya aku mencium kampret itu di kamarmu. Di sini tidak ada sekampret, Mak. Cuma aku sendiri. Kalau begitu, biar Mak masuk untuk memastikan aja. Iya. Kecuali dia memberimu uang. Tidak ada siapapun, Mak, di kamarku. Kenapa sih tiap kita memadu cinta, sejempreng itu selalu mengganggu kita? Jangan sedih, Utari. Kakang selalu akan mengunjungimu. Bawa aku pergi sekarang, Kakang. Utari, buka pintunya. Sebentar, Mak. Saya sedang ganti baju. Kakang, cepat bawa aku pergi sekarang. Utari, buka pintunya. Kalau tidak, Mak dobrak pintunya. Iya. Cepat, Kak. Utari, buka pintunya. Silakan, Mak. Kalian berdua, cari kampret itu sampai ketemu. Baik, Mak. Apa yang kamu cari, jika berhubungan dengan pembuda itu? Hah? Dia itu bukan seorang pembuda kaya. Mak, Mak. Udah anak cari, tapi tidak ada. Hah? Goprok! Hah? Serahkan ente punya barang. Dan aneh, akan anggap lunas semua utang ente. Betul kan? Marah bal ente ya, bayar dong. Hubungan suka sama suka. Bagaimana bisa dianggap? Mana pelayan, mana pelanggan. Nih, 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 nih. Ente bahlol. Ente udah merusak, aneh punya harim. Ente udah berjinah, tapi tidak mau bayar. Ente bayar, hamal. Tidak bayar, apa? Haram. Haram. Justru aku yang membuat nama kalian harum. Kalian bukannya mencari uang. Tapi mencari pelayanan yang memuaskan. Ente salah. Justru aneh, cari fulus. Ada fulus, ada harim. Ada harim, tidak ada fulus. Salam. Maju. Iya. Ajar dia. Aduh, bonyok saya. Sama sini. Salam. Sama. Sama. Bangun, bangun. Ente makan gaji buta berdua. Aneh rugi keluar, fulus. Tapi Ente tidak punya kemampuan. Aneh rugi. Marah balinti semua. Ini vitamin buat Ente berdua. Fulus. 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 Anak baik. Anak baik. Maju. Muka lupanya. Sama, goblok. Lu juga bonyok. Mampus lu. Es. Es. Sabar, sabar. Aneh bukannya takut sama Ente. Aneh juga punya satu jurus antalan. Dari guru Aneh di China. Wong Fai Hong namanya. Haut. Waduh, kayaknya udara malam ini. Tidak cocok untuk kita berkelahi. Mending. Aneh urus harim Aneh. Kalau Aneh punya pulus. Urusan berantem. Biar anak buah Aneh urus. Aneh famit. Assalamualaikum. Kakak. Kakak mencari Dinda ke kamar. Bagaimana kanan Setiawati dan Kurniawati? Jangan takut Kakak yang jaga taruh. Untuk sementara mereka aku titipkan di padepokanku dulu. Padepokan? Di mana tempatnya? Padepokan khusus wanita. Kakak, dulu aku tidak betah di sana. Makanya sekarang aku jadi wanita penghibur. Kalau kuruku tahu, bisa mati aku dibunuhnya. Lantas, bagaimana mereka ke sana? Aku hanya menunjukkan jalannya. Dan aku sudah wanti-wanti. Supaya mereka jangan buka mulut tentang aku. Kakak sudah ke danau itu. Rencananya malam ini Kakak akan berangkat. Kakak mungkin tidak percaya pada aku. Mungkin Kakak berpikir bahwa apa yang kukatakan hanya isapan jempol belakang. Saat ini sedang kemarau. Akan menunggu lama di sana. Lebih baik Kakak menunggu di sini bersama kau. Kakak bisa saja. Oh iya, Kakak harus lihat ini. Bukalah, Kak. Aku diam-diam menyobek pengumuman ini untuk Kakak. Aku percaya Kakak orang yang sangat baik. Pendekar yang amat berbudi. Jadi tidak mungkin Kakak melakukan perbuatan yang sekejam itu. Sebenarnya apa sih, Kakak yang terjadi? Ceritanya panjang. Berapa? Monyet kurus itu seperti selalu ingin mengganggu kesenanganku. Tangkap monyet kurus itu. Sebelum dia datang, menggagalkan pernikahanku. Baik, Irmang. Kakak tahu? Ini adalah saat-saat yang selalu dinda impikan. Kakaknya juga begitu. Benar, Kang. Benarkah hanya dinda seorang? Tentu saja. Tetap bukan di luar seakan untuk kita, Kakak. Malam ini adalah malam pernikahan kita. Bagaimana kalau kita... Saya mendengar ada suara tangisan. Tangisan apa, Kang? Ada wanita yang menangis. Itu kan bukan urusan kita, Kakak. Perasaan Kakak selalu tidak enak. Jika mendengar wanita sedang kesusahan, Kamu tunggu di sini saja. Biar Kakak selidiki. Ibu. Lebih baik saya dibunuh saja. Saya tidak sudi menjadi istri bandut tua itu, Bu. Saya lebih suka mati. Anakku, kau jangan berkata begitu. Kau anak yang baik. Kau cinta orang tua. Dan bisa menjaga nama baik orang tua. Kamu sendirikan tahu. Bapakmu yang suka berjudi. Dan sabung ayam itu yang telah menghabiskan uang kita. Sedangkan harus meminjam uang dengan bunga, nak. Apa? Kamu selalu menyalahkan saya. Padahal kamu tidak pernah puas dengan apa yang saya belikan. Termasuk seperti keadaan sekarang ini. Apa? Sekarang kau menyalahkan aku. Siapa yang menyuruh meminjam uang ke demang balaga. Dan sekarang kau lihat akibatnya. Anakku yang telah kau jadikan tumbang untuk membayar hutang-hutangmu. Aku tidak mau kawin dengan demang balaga tua keriput itu, Bu. Kurang acar demang balaga. Racun cintanya sampai ke kota raja. Ayah, ibu. Daripada aku selamanya sengsara karena kawin tanpa cinta, aku sudah memutuskan untuk lari malam ini juga dengan Kang Barja. Maafkan aku. Aku tidak mungkin membantu kalian kali ini. Terserah. Apa aku memang dianggap anak durhaka? Kang Barja. Mari kita lari. Maling! 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 Maling anakku! Anak berdua lari! Maling! 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 TThat! TThat! Hei. Lebih baik kalian telutik mau membambang balaga. Yang tak terkala none. Cui. Jangan harap Bilang pada badut tua itu Langkai dulu mayatku Sebelum mengambil calon istriku Sekarang kau ikut aku menemui Kedemang Dan kau akan menikmati malam pengantin bersama Kedemang Bangsat, lepaskan dia Hei, bunuh dia Kakak Aku Pramudia Aku setan penyabut nyawa Bando tua tukang kawin Demang Balaga Kurang ajar Berani-beraninya kau menyebut Demang Balaga dengan semarangan Apa sih hebatnya Demang Balaga? Rupanya kau belum tahu siapa Demang Balaga Jangan tolong aku Aku masih sanggup lawannya Aku, aku masih belum kalah Rupanya kau lagi yang mengganggu kesenanganku Terjatuh orang tua yang doyan kawinin perawan muda Lebih baik diberantos dari muka bumi ini Sebenarnya kau 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 ke datang Terjatuhன Terima kasih. 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 Terima kasih.